Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students, how are you today? I hope you are fine Okay students, let's open our class by reciting basmala together Bismillahirrohmanirrohim Doa mau belajar Robbi zidni ilma warzukni fahma Amin Alhamdulillah teman-teman sekarang sudah naik ke kelas 3 ya Tentunya teman-teman harus lebih semangat lagi Lebih mandiri dan lebih tanggung jawab lagi Nah pada hari ini teman-teman akan mempelajari tema 3A Tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup Nah untuk lebih jelasnya teman-teman saksikan video pembelajaran sampai selesai ya Karena nanti di akhir video ada tugas yang ibu berikan Yuk teman-teman simak video pembelajaran berikut ini Let's go Tujuan pembelajaran Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup Dua membuat kalimat Tiga menjelaskan perbedaan dan persamaan makhluk hidup Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda tak hidup Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya Makhluk hidup bernafas untuk mendapatkan oksigen Alat pernafasan pada makhluk hidup berbeda-beda Seperti pada contoh gambar ini Manusia, kucing, dan ayam bernafas dengan paru-paru Pada gambar ini Ikan bernafas dengan insang Dan pada gambar ini Belalang bernafas dengan trachea Makhluk hidup juga memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya Seperti contoh, proses pertumbuhan pada tanaman kacang hijau Dimulai dari biji Lalu kecambah Dan tumbuhan dewasa Makhluk hidup berkembang biak Artinya bertambah banyak Makhluk berkembang biak Untuk mempertahankan jenisnya Agar tidak punah Seperti contoh pada gambar Ayam berkembang biak dengan cara bertelur Makhluk hidup bergerak Cara bergerak makhluk hidup bermacam-macam Ada makhluk hidup yang bergerak dengan berjalan Dan berlari Ada juga yang berenang atau terbang Seperti contoh Kuda bergerak dengan cara berjalan Ikan bergerak dengan cara berenang Burung bergerak dengan cara terbang Nah sekarang kalian amati kedua gambar berikut ya Ada gambar kucing dan ada gambar ayam Adakah persamaan dan perbedaan Dari kedua gambar tersebut? Ya benar Persamaan dari kedua gambar tersebut Antaranya Kucing dan ayam sama-sama Cara bergeraknya Yaitu berjalan Kucing dan ayam Sama dalam cara bernafas Yaitu dengan paru-paru Lalu apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ya benar Kucing dan ayam Berbeda dalam berkembang biaknya Kucing berkembang biak dengan cara beranak Ayam berkembang biak dengan cara bertelur Kucing dan ayam Demikian tadi video pembelajaran Yang telah kalian simak Semoga bermanfaat ya Untuk teman-teman semua Oke teman-teman Let's close our lesson By reciting Hamdallah together Alhamdulillah Hirofilma'amin Oke And I say Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Terima kasih.